Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno Channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya Hari ini kita akan berbagi trik dan cara untuk mengupas telur hanya dalam hitungan detik ya Bagi kita yang suka sekali makan telur rebus, kadang kita suka kesal ketika mengupasnya Kadang butuh beberapa menit kalau belum ahlinya ya Belum lagi hasilnya tidak rapi Saya akan membagi trik dan caranya, nanti kita hanya alatnya cuma gelas Bagaimana cara mengupas telur pakai gelas seperti ini ya Nanti hanya membutuhkan beberapa detik Ini telur yang sudah kita rebus, kita masukkan ke dalam gelas seperti ini Kemudian kita isi air ya Kita isi air mungkin kurang lebih setinggi telurnya tadi Kemudian kita tutup pakai tangan Kemudian kita miringkan, kita kocok ya Sampai ini airnya habis, setelah itu kita keluarkan Mudah sekali terkelupasnya Oke kita coba sekali lagi, kita masukkan telur yang sudah kita rebus seperti ini Kita isi air ya Airnya seperti ini, kurang lebih setinggi telurnya Kemudian kita tutup, tutupnya jangan di tengah sini Di selat-selat tangan, biar nanti airnya bisa keluar Kita kocok ya Kita kocok sampai airnya habis Setelah itu kita keluarkan Terkelupas, sangat mudah sekali Kita coba sekali lagi, kalau teman-teman bisa penasaran Kita isi air lagi Kita kocok, jangan ditutup rapat Agar di selat-selat tangan ini kita kocok sampai nanti airnya habis Ini airnya sudah habis Baru kita, setelah itu kita buka seperti ini Terkelupas Itulah tadi trik sederhana Bagaimana cara mengupas telur ya Lalu bagaimana kalau telurnya itu yang kita ingin kupas banyak Kita jamin bisa pakai wadah yang lebih besar daripada gelas Mungkin isinya bisa 3 atau 4 telur ya Kemudian kita kocok Itu nanti hasilnya juga akan sama dan cepat sekali Jadi kalau pakai gelas itu tadi satu-satu ya Tapi kalau ingin banyak mungkin bisa 5 atau 6 sekaligus Kita bisa pakai wadah Prinsipnya sama, kita kocok dengan air jangan terlalu banyak Itu nanti kita akan terkelupas dengan sendirinya Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bila ada kekurangannya saya minta maaf Bila ada saran dan kritik silahkan Mampir di tempat saya Untuk pengembangan ide-ide Atau ada yang bertanya tentang cara-cara yang lain Silahkan bertanya di tempat saya Siapa tahu nanti saya bisa ngasih solusi Untuk dikasih trik-triknya Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Jangan lupa like dan subscribe Biar kita terus bisa menyampaikan hal-hal yang sederhana Yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa Karena tahu ilmunya Sekian, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya